Apakah dalam hal ini Polres tidak koneks dengan LPSK? Jadi itu biasanya kan dihitungkan dari pihak korban? Oh tidak Pak, tidak Pak. Lembaga perlindungan ini tidak pernah yang namanya melakukan menunggu sifatnya. Karena Presiden ini, negara ini membentuk lembaga-lembaga harus proaktif jemput bola. Kita lihat kasus setok yang hanya menunggu dan ternyata ketika sambung, ini kasus sambung, dia proaktif. Makanya jadi viral. Kenapa hampir 13 saat itu, 12 saat hilang, baru dilakukan isu. Sementara Pak, kalau luka itu, dia bisa berubah. Betul. Apalagi suruh di atas 10 hari. Iya dong. Tapi kita ini ada kekhawatiran. Kenapa? Terlalu lama untuk diadakan isunya. Ini, tadinya saya bersama Ibu Zubaida saya ini, berencana akan berkonsultasi ke pihak Polda. Jika kami lihat perkembangan kasus ini jalan di tempat, maka kami memohon kepada kucuk peminan tertinggi di populasi yang di Bangka Belitung untuk mengambil akli kasus ini. Yang itu bisa diadakan kuat, wali. Kalau daun-daun-daun-daun-daun yang disampaikan Ibu Zubaida tadi, apapun jaminannya tetap laku harus dilakukan penahanan. Iya, tidak boleh. Penjaminan tidak berlaku. Selamat datang di podcast kantor berita online Bangka Belitung. Selamat pagi, siang dan malam, dimanapun Anda berada. Bantu channel kami dengan cara like, subscribe, dan share channel Youtube kami. Sekian terima kasih. Kita santai Bapak, Ibu, Zubaida. Semua bisa santai, oke kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KBU, tempat kurang bangka berkisah. Nah disinilah, bersama KBU dan Farah News and Entertainment. Kemarin kami sudah memposting dan sudah membicarakan tentang kasus dugaan pemberkosaan yang terjadi di Bangka Tengah. Dan disini ada keberatan dari pihak korban didampingi LSM juga atas layanan yang diberikan aparat pedagang hukum dalam hal ini, Polsek dan Polres Bangka Tengah. Kali ini kami memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut. Tapi kami juga menghadirkan Ketua LSM P2H2P atau Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan Provinsi Bangka Belitung. Beliau akan melihat secara global kasus ini. Kami perkenalkan yang tengah, yang paling cantik diantara kami adalah Ibu Subaida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat. Insyaallah. Oke, di sebelah kanan beliau ada seorang yang gagah dan ganteng. Ini Bapak Ibtu Deka John Derry SH. KBU juga ini. Kaur Bin Ops Reskrim ya. Bangka Tengah. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Sehat Pak. Selamat siang Bapak. Dan yang tidak asing lagi adalah Muhammad Zen. Dia adalah Ketua LSM Topan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Sebelum ke dua narasumber, kita akan mendengarkan dulu berulang lagi. Tapi tidak secara detail. Mungkin ada sedikit gambaran atas keberatan yang kita bicarakan melalui podcast beberapa hari lalu. Silahkan maafan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak TK, juga Ibu Zubeda telah hadir di acara perkes ini. Tentunya sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan sedikit kehadiran kami dalam rangka kasus ini. Karena pihak korban pada saat itu memberi informasi kepada kami terkait perkara yang telah dilaporkan pihak korban ke Kores Bangka Tengah. Informasi yang kami dapat, sejak dilaporkan itu sampai dengan tanggal 13, sedangkan dilaporkan tanggal 1, dan kami bertemu dengan Ibu Korban tanggal 13 September, pelaku belum ditahan pihak Kores. Dengan alasan tidak memiliki tempat ruangan khusus tahanan tersantara anak. Yaitu kami mendampingi keluarga korban untuk mendatangi pihak Kores untuk menanyakan kogres dari laporan yang disampaikan oleh pihak korban. Satu hal yang mendasari mengapa pelapor atau korban atau kami selaku pendamping korban dari pihak LSM menduga pihak Kepulisian tidak melindaklanuti pengadilan korban. Itu ada beberapa hal. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 peraturan Kepulisian RI nomor 12 tahun 2009 tentang perawasan dan pengendalian perkara pidana di lingkungan Kepulisian, menentukan bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung, dimulai diterbitkannya surat perintah pendidikan. Pertanyaannya, apakah sejak perkara tindak pidana penyelitikan dilaporkan korban, apakah pihak Kepulisian sudah mengulurkan surat perintah penyelitikan, bila ada kapan itu dikeluarkan. Dan kemudian pihak Kepulisian wajib memberikan SP2 HP atau perkembangan perkara kepada pelapor. Karena menurut informasi yang kami dapatkan dari pelapor, sejak 1 September sampai nanti berjumpa dengan ibu korban tanggal 13 September, bahwa pelapor atau korban belum pernah mendapatkan SP2 HP dari Kepulisian. Kalau sejak dari tanggal 1 September sampai 13 September itu pihak korban atau pelapor tidak menerima SP2 HP, ya patutlah kami menunggu bahwa penyelitikan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena harusnya pihak pelapor mendapat informasi terkait perkembangan dari hasil penyelitikan. Terus kemudian sejak tindak pidana pencanggungan dilaporkan dan di BAP, kemudian saksi-saksi diperiksa atau di BAP, lalu bukti-bukti telah terpenuhi. Misalnya ya, tidak terpenuhi dua alat bukti, maka untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan lain-lain, maka semestinya pihak Kepulisian saat itu sudah harus menetapkan pelaku sebagai tersangka dan wajib mengeluarkan surat penangkapan sekaligus surat penahanan. Dan bila mana surat penahanan sudah dikeluarkan, lalu dengan alasan rumah tahanan anak di Kepulisian tidak tersedia, maka tersangka tersebut dapat dititikkan di lapas anak. Dan bila mana lapas anak tidak dapat menerima penitipan tersebut, maka status tersangka bisa ditetapkan sebagai tahanan rumah. Atau, atau tahanan lainnya, atau penanduhan penahanan berdasarkan permohonan dari keluarga pelaku dengan adanya jaminan. Dan kami melihat hal, mungkin ya, kami apakah tidak mendapat penjelasan secara langsung, nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Deka. Hal-hal ini menurut kami, kalau menurut pengakuan dari ibu korban, hal-hal ini belum disampaikan. Apakah ketidaktahuan dari ibu korban, ibu korban lapor, ketidaktahuan dia, atau dia sudah tanda tangan berbagai dokumen yang dia juga tidak mengerti, menjelaskan, kami tanya, pernah tidak menerima surat pemberitahuan perkembangan menurunkan? Tidak pernah. Yang ada adalah komunikasi biasa? Iya, terus, waktu itu kami datang di ruang Kabakop, saat itu Kabakop memanggil bagian PPA, Kores, Angkat Tengah. Dan kami naik, dan melakui bahwa memang belum pernah dikeluarkan SP2HP. Baik, baik, oke. Iya, seperti itu. Sampai di situ, diambil kesimpulan, karena podcast terdahulu kita sudah membicarakan dalam hal itu. Nah, mungkin dalam hal ini Bapak BK bisa memberikan klarifikasi atau penerangan lebih, kejelasan lebih detail terhadap perkara atau masalah ini, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan kita. Pada saat ini, kami menjelaskan. Jadi, kemarin, yang saya bilang, kemarin, tanggal 1, jadi di sini kami dari pihak Kores ini menerima limahan berkas tersebut tanggal 2. Pada saat ini, anak-anak segera di posilman, di posil koperat, dan pun yang kami laksanakan adalah melakukan penerbisaan. Anak korban, kita sebetulnya rumah, ya. Karena untuk akal nama di Kekas, jadi kita jambahkan ke Toru Manakuru. Nah, sidangnya pun sidangnya tutup, kalau untuk kakak anak ini. Jadi, untuk korban pun, itu pun didampingi oleh binas UPTV dalam Pak Kekas. Jadi, tanggal 2 kami juga kekagiasi dengan UPTV berkait pengkataan anak yang berkonflik dengan hukum. Ini kan sudah jelas di Pasal 30. Masalah penangkapan, anak pun itu hanya sudah penyelidikan paling lama 24 jam. di Pasal 30 di sistem peradilan ukuran anak, SPPA, Pasal 31. Sedangkan, untuk penanganan anak itu sendiri, kami meracu pada amanah undang-undang SPPA, Pasal 32. S1 penanganan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak itu memperoleh jaminan dari orang tua, wali, ataupun lembaga. Nah, jadi, tapi kami tidak usah di situ, tetap kami sampaikan surat permohonan ke Lapa Tengah, tapi ada pun mereka punya aturan, jadi untuk Rutan dan KKP belum disingkang beri matahanan baru yang status asa. Tanggal berapa itu diajukan surat permohonan, Pak? Surat permohonan anak ini tanggal 17 disampaikan ke Lapa 18 Oke, jadi kami yang kayaknya tanggal 16 itu surat balasan dari tanggal 16 terus balasan tanggal 17 oke jadi sebetulnya rata-rata yang kita akan berasalakan diantaranya yang kami juga apa-apa itu pada tanggal 5 melakukan pemeriksaan anak korban karena sebelumnya beliau ada kegiatan di Pantai Kinawa oke kita jaga ulang dengan ibu korban di muka pada hari Senin tanggal 17 5 September kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan dalam bentuk visum? bukan pemeriksaan nah ketika laporan di tanggal 1 itu apakah ibu korban sudah melengkapi visum Pak? itu kami menerimanya tanggal 2 ya tanggal 2 pas pelimpahan di tanggal 2 itu apakah sudah disertai surat visum? jadi gini seolah surat visum itu tetap harus ada pengantar dari kita fungsi ya kalau bahasa itu orang dari 2 sakit tidak bisa betul nah jadi visum itu sudah sudah sempat kami menerangkan jadi pengambilan visum itu itu tanggal 15 jadi pengambilan visum dan berjakit tidak pernah jadi sebelumnya kami juga setelah melakukan pengiriman visum itu di jaksaan pada tanggal 6 tanggal 6 kami di jaksaan di jaksaan di jaksaan maupun di jaksaan dan tanggal 6 juga kami memiliki permohonan di jelas untuk berasakan diversi namun ternyata diversinya gagal karena di jaksaan akan keuntutan tanggal 6 Karena tanggal 7 sampai tanggal 9, itu anggota PPA, dia berangkat ke Menkulham, Jakarta, dalam anggota pemerintahan stasi ahli. Ini terkait kasus kekerasan anak dan KDFD, karena banyak kasus yang tidak berangkat, jadi sekalian, anggota PPA, dia berangkat, sekarang sudah stasi ahli dari yang mungkin hal. Untuk yang tadi saya sampaikan, masalah diversi itu terlaksanakan kami menampingi sama darah pemerintahan gemas, diversi di Bapak-Bapak-Binau pun sudah kami laksanakan. Karena kalau sempatnya tidak terlaksan diversi, kami yang akan ditempat oleh undang-undang. Jadi, diversi itu menggagal. Kemudian, penyidik membuatkan SP2HP A3 pada tanggal 13. Tanggal 13. Tapi sebelumnya, sebelumnya kami juga sudah pernah mengirimkan SP2HP pada tanggal 5. Tapi diberikan kepada pelakon, tapi pelakon tidak pernah ada di terdiaman, dia ada di tempat ini. Jadi, tanggal 13 saya akan memikirkan lagi. Tanggal 14 saya akan melakukan pengambilan hasil di tuas di versi pengeluaran itu. Terus tanggal 15, penyidik pengambilan di servisum sudah selesai. Dan untuk asil di sum, tidak bisa diterjelaskan di forum ini. Terus, tanggal 16 kami mengirimkan permohonan penyidikan anak. Jadi, yang telah jelaskan tadi ke Bapak-Bapak 17 ada jawabannya, tidak bisa. Dan setelah itu, sampai sekarang kami menyelesaikan terungkap panggilan di servisum yang insya Allah besok kami akan melaksanakan tahap 1. Sejak limpahan kasus itu ke Polres, apakah pihak Polres tidak pernah ketemu dengan ibu korban? Pada saat pemeriksaan itu, yaudah tidak beringin. Tidak, pada setelah itu pasca pemeriksaan, apakah tidak pernah berjumpa dengan ibu korban sehingga surat SP2H ini, HP ini tidak sempat berada di tangan ibu itu? Jadi, anggota saya sempat komunikasi, Pak. Jadi, ibu, kami yang tahu dengan ibu ini, oh Pak, Bapak-Ibu, kami masih juga wali, tapi, ya, karena kami pikiran ibu, akan datang, sudah diperlukan, dan kami memberikan pespidara HP yang kedua. Yang kedua pun tidak ketemu dengan ibu-ibunya? Yang kedua sudah tersampai, Pak, tanggal 15? Tanggal 15? Tanggal 15, ya. Tanggal 15? Tanggal 15, ya. Nah, Zendian, jadi pertanyaan ibu Linda ini sendiri tidak memegang surat itu ketika berada podcast. Pada tanggal 13, saya mendampingi korban ini, ke Polres, justru kita waktu itu menyaksikan ibu Linda diberikan oleh pihak PPA surat SPDP, bukan SPHP yang kedua. Jadi, SPHP yang pertama dan yang kedua itu tidak, kalaupun misalnya, ya, dikatakan tanggal 15, Pak, ya. Tanggal, ya, dua kali, dua kali tahapan, tanggal 5 dan tanggal 15? SPHP yang kedua, tanggal 15. Iya. Sedangkan kedatangan kami ke sana, tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 15 itu saya pastikan ibu Linda ada di Panggapinang. Dan tidak kalau Pak DKTD menangkan diterima langsung, saya rasa, saya ingat saya, bu Linda, tanggal 15 itu di Panggapinang. Tapi, ini bukan satu-satu hal, Bang, ya, Bang, Bang Sen, maksud saya, ya, kalaupun misalnya pada tanggal setelah, tanggal 2 ke atas itu diberikan SP2 HP yang pertama, dan jika ibu Linda memang tidak ada di tempat, semestinya ada satu bukti yang mengatakan bahwa misalnya Polres telah menghubungi pihak ibu Linda, pihak WA, atau dipotong. Ibu, ketika kalian datang, bisa memberikan, bisa menunjukkan bukti. SP2 HP yang pertama, katanya, misalnya, gitu kan, dipotong, dikirim pihak WA, ibu, ini karena ibu tidak ada, SP2 HP kami kirim, ini kami potong kirimkan. Oke, kenapa Pak DKTD tidak ada inisiatif untuk memberikan semacam berkas ataupun dipotong seperti yang dikatakan Bung Sen tadi? Nah, gimana? Jadi, SP2 HP itu, ya, mungkin karena anggota-anggota pikiran, bu, SP2 HP ini tahu kasih, karena ibu itu tidak ada, jadi gimana, bu? Ya, enggak tahu bagaimana komunikasi dia orang, bukan? Oke. Nah, karena itu kan cuma, apa namanya itu, tenis-tenisnya, ya, yang pasti kami dalam hal ini, tidak memperlambat, tidak akan mengundang-undang, dan ini juga tadi besok, kami sudah tahap satu, dan insya Allah kami akan konsumsi dengan Yaksa untuk segera tahap dua. Baik, saya beralih ke Ibu Zubaida dalam hal ini. Bisa diputar sedikit mic-nya, supaya lebih jelas. Oke, Ibu Zubaida. Ibu sudah mendengar kronologis dan klarifikasi dari pihak Polres sendiri, Polres Bangka Tengah, dan juga ada pengakuan dari Bung Zen ini tentang bagaimana upaya dia untuk mendapatkan informasi tersebut, tapi ada hambatan-hambatan sehingga dituangkan yang melalui podcast ini, dan bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri dalam hal ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini dari peparan yang disampaikan oleh Bung Zen Indonesia dan yang Buk Fah, B.K. B.K. Tadi mengatakan, saya langsung, tadi, Cunggu Ikan mengatakan, anak tidak boleh ditahan lagi di 24 jam. Sementara kita punya akuannya Yaitu Kalau Penahanan yang dilakukan dengan saat sarat Untuk Perimulaan adalah kata-kata Bagi umur Adalah usia 14 tahun di atas Nah saya ingin bertanya Apakah pelaku yang kita juga Dengan usia 15 itu Dibuktikan dengan waktu Atau hal-hal yang menurutkan Bahwa dia berumur 15 tahun Jadi ini ya Itu saya teruskan sedikit Tadi bukan masalah penahanan Penangkapan Dari pasal 30 Di undang-undang peradilan Penangkapan adalah penggunaan Kementingan pengusahaan Paling lama Yang kedua Pasal umur itu Beliau 15 tahunnya Plus Desember Jadi belum genap Jadi ketika ada apa Akte kelahirannya Oke 14 tahun kurang 3 bulan Jadi memang Orang banyak berpikir Tentang masalah Tindak pidana yang dilakukan Karena korban anak Laku anak Dia memang sifatnya Khusus Tapi bukan untuk kita istimewakan Dan pak ini Jadi khususannya itu Mulai dari proses penanganannya Nah proses penanganannya ini Apakah di Polres sendiri Malu di Polres itu Punya pendidikan Kalau untuk di Polres Kita tidak ada Ini pak harga hilangin Imposek Kalau di Polres itu kita ada Tim BPA Khusus penjidik anak Iya BPA itu BPA ya Yang perempuan dan anak Bukan yang ini pak Tapi khusus anis itu Makanya Undang-Undang Penangkapan khusus Dari mulai Penjidik Penisian khusus Kejaksaannya khusus Hakimnya khusus Dan di pusida Waktu itu khusus 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 Nah Dalam penyampaian ini Saya mengatakan Ada jeda-jeda Waktu yang memang Dikatakan Dari pihak PTA itu Ke Jakarta Apakah tidak ada pengganti Jadi Kemarin Ketutulan Berangkatnya Orang Empat Semuanya berangkat Nah Kemungkinan kan Mereka juga Jadi kalau mereka Sudah pernah datang Sudah tahu Jadi kapan-kapan Mereka sudah tahu Jadi kalau kita cuma Pihari Arti kampungi Arti kan ada Kurang Jadi kalau sudah Semuanya berangkatkan Jadi gimana Prosedurnya Untuk menggul Hami itu Karena kita tidak bisa Langsung Ujung-ujung datang Kita juga harus Janji dulu Mereka yang lakukan Kapan bisa Diterunginnya Bisa Tapi maaf saya potong Pak Deka Biasanya perjalanan Dinas tersebut Tidak ada kekosongan Di tempat ini Tidak seluruhnya Melakukan perjalanan Dinas Nah ini yang perlu Dipertanyakan Kenapa ada kekosongan Sehingga kasus-kasus Yang harusnya Mereka tangani Itu menjadi Terjendal Nah dimanapun Di seluruh Republik Indonesia Ini Satu institusi Instansi Lembaga apapun Jika melakukan Perjalanan Dinas Komisi 1 Itu pun pasti ada yang tinggal Di dalam itu Untuk menyelesaikan Satu kasus Nanti secara bergantian Nah ini perlu juga Dipertanyakan kepada PPA yang ada di Polres Bangka Tengah Oke silahkan lanjut Jadi dari mulai Pelaporan Tandang 1 Dilipahkan Tandang 2 Kenapa Hampir 13 hari itu 12 hari lah Baru dilakukan Pisu Sementara Kalau luka itu Dia bisa berubah Apalagi Suruh di atas 10 hari Kita ini Adakah khawatiran Kenapa Terang lama Untuk diadakan Pisunya Makanya saya Pertanyaan di awal Adakah Kenji anak Ada PPA itu Kenji anak Tetapi Maka mereka Tidak pekan Dengan ini Pertanyaan saya Ini mengubah Nanti hasil Pisu Ini pertanyaan Dari Opa Pertanyaan Dari saya juga Dari hasil Paparan Pak TK sendiri Oke Saya sendiri Maaf saya potong Ketika Ibu korban Melakukan Pisu Itu di tanggal Berapa Pengakuannya Kalau pengakuan Dia Di hari Yang sama Setelah Pelabaran Mengambil Hasil Pisu Mengambil Hasil Pisu Oke Karena Pisu Itu juga Didampingi Oleh dua Persone Polres Sobak Mendampingi Terima Datang Ke Pemusyakit Oke Pengambilan Hasil Pisu Bisa Diteruskan Bukan Bukan Dua Puan Pemusyakit Maka Saya Lu Oke Dengan Adanya Pesihua Kita Tidak Menyawakan Kementerian Hukum Dalam Hal ini Kita Perlu Memang Suatu Struktur Organisasi Yang Jelas Dimana Biasanya Setiap Kepupaten Kota Itu Kan Ada Yang Namanya Tahu Sekarang P2 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 Mestinya Ketika Pak Orang Datang Ke Polisi Keprinsip Anda Dengan Melibatkan Kejaksaan Kejaksaan Melibatkan Pengadilannya Bagaimana Supaya Kondisi Korban Ibu Korban Merasa Aman Terhadap Peristiwa Tersebut Ya Karena Yang Saya Dengar Ibu Korban Terhadap Trauma Sehingga Mendinggalkan Lokasi Atau Tempat Tinggalnya Berganti Gantian Dia Merasa Terancam Pak Dekat Dia Merasa Terancam Karena Itu Sendiri Yang Membuat Pihak Polisian Agak Sulit Menemui Beliau Karena Kita Akui Bahwa Ibu Linda Ini Sendiri Merasa Terancam Dia Kepangkal Dia Ini Segala Macam Sementara LPSK Yang Ada Di Provinsi Bangka Belitung Tidak Tanggap Saya Katakan Tidak Tanggap Kenapa Saya Katakan Tidak Tanggap Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Podcast Ini Tidak Ada LPSK Yang Datang Ke Ibu Linda Untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Padahal LPSK Adalah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nah Ini Apakah Polres Tidak Koneks Dengan LPSK Jadi Itu Oh Tidak Pak Lembaga Perlindungan Ini Tidak Tidak Pernah Yang Namanya Melakukan Mengunggu Sifatnya Karena Presiden Ini Negara Ini Membentuk Lembaga Lembaga Harus Proaktif Jemput Bola Kita Lihat Kasus Seto Yang Hanya Memunggu Dan Ternyata Ketika Sambu Ini Kasus Sambu Dia Proaktif Makanya Jadi Viral Kenapa Ketika Orang Berduit Dia Proaktif Orang Tidak Ada Uang Dia Beruk Manis Padahal Bukan Itu Kinerjanya Pak Makanya Saya Berang LPSK Ada Konek Dengan Polres Sehingga Polres Mungkin Lakukan Komunikasi Dengan LPSK Untuk Memberikan Permindungan Terhadap Korban Dan Ini Jangan Jangan Pak Kita Bilang Tidak Ada Laporan Salah LPSK Salah Kalau Dia Minta Laporan Benar Makanya Saya Bertanya Ada Gak Koneksitasnya Atau Biasanya LPSK Harus Diketahui Oleh Pihak Polisi Yang Keberadaannya LPSK Yang Dilibatkan Mulai Dari Pelaporan Kekudisi Yang Kebiasaan Pengadilan Dan Ada Suatu Lembaga Penghubung Kemasarakatan Mereka Adalah Tugasnya Terjun langsung Ke lokasi TKP Kejadian Itu Ke Tempat tinggal Si pelaku Dan Kelombaan Proaktif Jadi Dia melihat Situasi Apakah Pelaku Layak Kita Amankan Atau Bagaimana Itu Mereka Perlu Pelajari Dan Ini Dari Pihak Penyidik Dia wajib Melaporkan Ke Lembaga Penghubung Ini Dan Penghubung Wajib Melakukan Hasil Olah TKP Mereka Ketika Di Lapangan Tersebut Dia harus Melaporkan Juga Nah Kalau Memang Ini Meresahkan Untuk Korban Dan Ibu Korban Dari Pihak Penghubung Ini Segera Melaporkan Dan Anak Tersebut Asli Yang Makan Yang Kita Laku Ini Segera Karena Kepulisan Punya Hak Untuk Melahan Itu Untuk Anak Tujuh Hari Setelah Itu Bisa Diperpanjakan Berapa Hari Bahkan Laporan Dari Ya Katakanlah Dari Provinsi Bangka Blitung Tingkat Plecehan Plecehan Seksual Yang Terjadi Di Provinsi Ini Memang Sangat Tinggi Dan Inilah Pak Pak Dekam Makanya Ketika Kasus Ini Mencuat Ada Upaya Dari Pihak LSM Topan Ini Untuk Mudah Depankan Kasus Ini Agar Kasus Yang Sama Serupa Di Bangka Blitung Ini Tidak Terjadi Lagi Nah Dalam Hal Ini Polres Keberatannya Dimana Ketika LSM Topan Bersama Ibu Linda Menyatakan Di podcast KBO Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kecewa Dengan Pelayanan Pihak Polisian Polsek Dan Polres Bangka Tengah Keberatannya Dimana Pak Ya Dalam podcast Tersebutkan Isinya Keberatan Saya Membaca WA Bahwa Podcast Tersebut Menyudutkan Satu Institusi Namanya Polres Bangka Tengah Saya Bertanya Di sini Keberatannya Dimana Kalau Saya Peribadi Kalau Masalah Kritik Itu Bagus Membangun Biar Gampang Baik Jadi Saya Jelaskan Bahwa Kami pun Berusaha Berusaha Untuk Dicepat Dicepat Dan Setelah Sampaikan Tadi Sudah Kami Tahap Tahap Satu Nah Itu Yang Mungkin Sudah Ditunggu Dari Pihar Keluarga Nah Itu Kami Koordinasikan Dengan Pihar Kejaksan Dicepat Iya Sangat Sangat Ditunggu Oke Secara Pribadi Tidak Berat Tetapi Kami Sudah Diawasi Sudah Dikritik Untuk Bikinkan Gila Ya Ini Artinya Tidak Membangun Kritik Atau Menyidutkan Institusi Tetapi Mempertanyakan Syukur Alhamdulillah Jadi Pihak Polres Cepat Tanggap Dan Menyatakan Bahwa Siap Diundang Di podcast Tapi Intinya Untuk Melakukan Klarifikasi Bahwa Kami Tidak Melakukan Tidak Menghulur Waktu Untuk Menangani Permasalahannya Tetapi Jelas Dalam hal ini Apa yang Dikatakan Ibu Zubaida Tadi Artinya Ada Undang-undang Yang menjara Tersebut Artinya Yang Mengharuskan Untuk Menangani Kasus Ini Sesegera Mungkin Mungkin Oke Bisa Diteruskan Maksud Kita Sesegera Mungkin Kebetulan Si Fakuni Tidak Sekolah Katanya Kalau Dia Sekolah Ini Jangan Sampai Menghampat Kedidikan Biasa Yang Di Sekolah Itu Kekhawatiran Kita Nah Kalau Ini Seabang Nanti Kita Tidak Senin 19 19 19 Kita Segera Dilah Dilah Kami Tersebut Bencana Tadi Pak Maaf Kami Dengan Teman-teman Sudah Koordinasi Dengan Polda Itu Kami Akan Melipat Bongan Ini Nanti Kejasamanya Kalau Memang Polres Bahkan Tidak Bisa Memberi Suatu Pelayanan Yang Baik Terhadap Pelayanan Kami Atau Kami Ke Polda Oke Kita Atau Nanti Pihak Polda Sendiri Memirimkan Semacam Surat Yang Bapak Katakan Tadi Bahwa SP2 HP Yang Sudah Dibuat Di Tanggal 5 Dan Tanggal 15 Tersebut Tahap 1 Dan 2 Apakah Bisa Dikirimkan Nanti Sebagai Bukti Bahwa Memang Polres Sudah Membuatkan Itu Oke Pihak Keluarga Kami Memberikan Perkembangan Hasil Penjidikan Karena Begini Si korban Atau Ibu Korban Tidak Luas Kalau Suma Secara Lisan Menjadi Jakarta Kan Bahwa Kami Sudah Melakukan Penjidikan Terhadap Tersangka Nah Perluka Ibu Dalam hal Ini Surat Itu Dipegang Oleh Ibu Korban Yang Perlukan Menunjukkan Keseriusan Kerja Dari Pihak Apara Penegang Hukum Nah Saya Nanti Pak Dekas Selalu Bukan Pak Disini Saya Betul-betul Menekankan Kalau Penjidikan Kasus Tolong Betul-betul Orang Mengerti Tentang Anak Dan Paham Dengan Apa Yang Terjadi Karena Anak Bagaimanapun Pelaku Mempun Obat Selalu Dilindungi Kan Tentang Lahan Itu Saya Harap Biar Masyarakat Kita Jelas Tidak Tinggul Suatu Pemahaman Bikir Maka Polisinya Masih Seperti Itu Seperti Itu Tidak Berubah Ternyata Masih Berlaku Hukum Itu Hanya Ajam Sementara Hal Seperti Ini Kan Sudah Bukan Masih Lagi Kita Dengar Saya Harap Dengan Kejadian Ini Sebagai Kontrol Sosial Pihak Kofusnya Betul-betul Melibatkan Disini Terkait Mulai Dari Bapas Bila Ada Dinas Sosial Bada PP Satu Lagi Bagian Penanganan Perempuan Harus Tahu Kinerjanya Jangan Jangan Cuma Tahu Menangani Permasalahan Anak Dan Perempuan Kalau Mereka Tahu Kinerjanya Artinya Mereka Tidak Tinggalkan Satu Orang Disitu Jangan Seperti Anak Itik Menyebrang Sama-sama Kesitu Haji Mumpung Iya Kita Sesalkan Karena Ini Saya Saya Masyarakat Ini Perlu Pelayanan Prima Dengan Ini Ada Pembiaran Saya Rasakan Itu Terjadi Kepada Lain Kita Muda Ini Saya Harap Nanti Pihak Polres Langkah Tengah Dengan Jajarannya Itu Mungkin Meladikan Suatu Evaluasi Terkait Semua Kasus Nah Mhusus Anak Ini Oke Saya Kependamping Beliau Muhammad Ini Ada Sinyalemen Bahwa Besok Akan Lakukan Kita Akan Belar Perkara Tahap Oke Artinya Penanganan Ini Akan Dilakukan Dan Ada Rencana Kata Ibu Tadi Meneruskan Ambil Alih Kasus Ini Ke Polda Apakah Dengan Penegasan Ini Pihak Pendamping Korban Sudah Cukup Puas Dan Akan Terus Meminta Bantuan Pihak Polres Tadinya Saya bersama Ibu Saya ini Berencana Akan Berkonsultasi Ke Pihak Polda Jika Kami Lihat Perkembangan Kasus Ini Jalan Di Tempat Maka Kami Memohon Kepada Kucuk Peminan Tertinggi Di Kepulisi Kasus Ini Tetapi Kita Lihat Ada Intikan Baik Seperti Disampaikan Oleh Pak Dekta Itu Kita Tidak Artinya Tidak Menyampingkan Apa yang Telah Dilakukan Upaya-upaya Kores Bangka Tengah Kita Hargai Ya Munggu Kalau Memang Ini Artinya Sudah Menunjukkan Upaya Keseriusan Untuk Melakukan Proses Pendidikan Ini Ya Lakukan Dengan Tuntas Jangan Sampai Nanti Kami Selaku Masyarakat Selaku Selaku Menilai Ini Tidak Enak Diceritanya Kalau Sudah Yang Melalui Boldal Gitu Kan Merti Mampu Munggu Ini Kores Bangka Tengah Tengah Gak Bisa Kerja Gitu Jadi Mereka Sudah Berupaya Sudah Menjelaskan Kepada Kita Cuma Ada Hal-hal Yang Seperti Disampaikan Di Bunda Saya Tadi Itu Bisa Menjadi Koreksi Ini Karena Kecintaan Kami Kepada Institusi Ini Agar Dapat Berbenah Juga Artinya Kehadiran Lembaga Kita Ini Memberikan Pembang saran Masukan Yang Baik Agar Pelayanan Masyarakat Itu Bisa Lebih Baik Oke Baik Ibu Ada Yang Menambahkan Silahkan Bu Saya Tadi Pak Dekam Katanya Di versi Gagal Gagal Di mana Di versi Itu Kita Menampingi Bapak Yang Masalah Jadi Dari Ibu Oh Ibu Nah Ketika Di Bapak Kemarin Versi Ini Gagal Apakah Hak Sebagai Korban Yang Dijelaskan Orang Bapak Atau Dekam Bisa Sendiri Bagaimana Ufaya Di versi Memang Kita Ufaya Di versi Tetapi Dengan Katakan Artinya Hak Ibu Itu Harus Tertemuni Karena Selama Ini Ibu Itu Merasa Tidak Aman Dan Nyaman Sehingga Dia hidup Semacam Nomor Dan Dia Pindah Dia Perlemahkan Kenapa Perjadian Berlaku Adalah Berdagang Sementara Kalau Dia Pindah Pindah Itu Udah Perlindungan Saksi Dan Berban Buka Ada Lagi Lombu Balga Apa Lpks Oh Benar Tunggu Negara Kesehatan Sosial Lpks Ah Itu Yang Terus Yang Masalah Apa Namanya Itu Di versi Itu Kami Hanya Menanggungi Di atas Yang Punya Lpks Ks Ini Dari Dinas PT Apa Dinas Sosial Dinas Dinas Sosial Dinas Pertanyakan Dinas Sosial Apakah Mereka Tengah 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 Tapi Dikabarkan Anda Sudah Menemui Dinas Sosial Ketemu Dengan Kepala Dinas Dinas Sosial Bangka Tengah Kalau Di Bangka Tengah Mungkin Setiap Pertanyaan Berbeda Kalau Di Bangka Tengah Untuk Menanggani Perempuan Dan Anak Bukan Di bawah Dinas Sosial BKKBN 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 Tidak Berhasil Kami Temui Karena Waktu Itu Dokter Itu Sebagai Kepala Dinas Saya Lagi DL Oke Oke Yang Kita Sebut Dalam Podcast Bahwa Bangka Tengah Hilang Kemudian Tidak Ada yang Jaga Gawang Tidak Ada yang Jaga Gawang Wakilnya Mengundurkan Diri Waktu Itu Kami Memui Sekda Sekda Lagi Dinas Keluar Kota Jadi Bangka Kosong Jadi Saya Melihat Ada Sedikit Kesalahpahaman Cara Kerja MPPS Itu Untuk Pelayanan Sosial Pada Lembaga Penyelenggaraan Sosial Hanya Untuk Melayani Sifatnya Bagaimana Dari Klain Itu Sendiri Memiliki Rasa Nyaman Aman Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Terlindungi Nah Kalau Dari Pihak Penyelenggaraan Sederi Dari MPPS Itu Tidak Paham Dengan Fungsi Dia Bagaimana Menguatkan Klien Kita Ya Begini Akhirnya Gagal Jadi Semua Perlu Dipertanyakan Terutama Lembaga Lembaga Yang Dibentuk Indah Pemberita Tidak Mas Orang Disini Seorang Profesional Paham Dengan Dunia Baik Pak Deka Mungkin Ada Tampakan Saya Itu Semua Yang Dibentuk Angkota Saya Ini Dia Ada Banyak Selain Dari Masalah Anak Dia Masalah DFT Yang Lain Jadi Kemarin Itu Berangkat Ke Kemah Itu Ya Karena Mengambil Perang Tidak Ambil Hasil Tugas Meninggalkan Tugas Bukan Jadi Untuk Yang lain-lain Sambil Menunggu Hasil Pisu Yang lain Sudah Diterima Oke Oke Melalaikan Mbak Uang LPS Yang apa Tadi Yang PPA Tadi Yang PPA Saya menyoroti Kinerja PPA Dalam hal ini PPA Yang rame-rame Perjalanan Dina Sampai tinggal Kantor Enang sekali Mencuri Kantor Itu Berkas Padahal PPA Itu Untuk Menjaga Berkas Berkas Sepakat Ibu Mungkin Untuk Tidak Kalau Perjalanan Tinggalkan Satu Orang Oke Pak Ini Mungkin Bapak Bisa Menunggu Dari PPA Tersebut Pesan Pesan Dari Masyarakat PPA Jangan Tinggal Nanti Yang tinggal Satu Itu Dikasih Makanan Lempa Kuning Untuk Menghidurnya Supaya Tinggal Di Kanter Terima 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 Satu Bayar Ingin Saya Sampaikan Melalui Pemberitaan Yang Disampaikan Kemarin Itu Oleh Pihak Ores Lalu Saya Mengatakan Agar Kedepan Para Stakeholder Yang Ada Seperti Apa Yang Dikelurkan Tidak Memiliki Tempat Seltahanan Khusus Buat Anak Anak Hari Ini Saya Panggil Gubernur Pagam Itu Pak Gubernur Melalui Acara Ini Inilah Apa Yang Terjadi Fasilitas Hukum Yang Ada Di Bangka Belitung Ini Jadi Atensi Agar Kedepan Anggaran APB Di Bangka Belitung Ini Tolong Dianggarkan Dibantu Pores Yang Ada Di Bangka Belitung Dibikirlah Jadi Jangan Lagi Nanti Kami Dengar Alasan Pihak Polisi Mengatakan Kami Tidak Bisa Menahan Karena Tidak Ada Tempat Karena Negara Tidak Tidak Bisa Menyampaikan Itu Kalau Misalnya Tidak Ada Anggaran Untuk APBD Itu Dibunjuk Itu APBN Bisa Bisa Diajukan Ke Pusat Bisa 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 Karena Dengan Alasan Yang Klasik Alasan Yang Sama Bahwa Tahan Anak Khusus Buat Anak Tidak Ada Pun Hingga Hari Ini Anak Ini Masih Belum Ditahan Juga Jadi Kita juga Sudah Saya Jelaskan Pasal Tidak Itu Kalau Ada yang Menjamin Itu Kita Tidak Oke Jaminan Ada Dari orang Tua Surat Tertulis Oke Di tanggal Berapa Itu Jaminan Itu Di tanggal Berapa Di tanggal Tiga Tanggal Tiga Oke Oke Artinya Sudah Sudah Di Oke Oke Artinya Memang Terjadi Miskomunikasi Kalau Itu Di tangan Tangani Tanggal Tiga Atau Lima Berarti Polisian Sudah Membubukan Tanda Tangan Untuk Yang Sepenjamin Sementara Ibu Linda Nyatakan Belum Pernah Melihat Itu Karena Itu Tadi Ibu Tadi Berpindah Pindah Susah Kecuali Kalau Memang Difasilitasi Tempatnya Bisa Melakukan Komunikasi Ibu Nah Ika Pak Pahli Kesini Kan Tinggal Juga Kepah Polisian Kemana Tempatnya Oke Ini juga Boba Berada Kedepang Bisa Disiapkan Kemarin Saya Juga Sempat Sampai Bagaimana Untuk Memberikan Pelindungan Kepada Ibu Korban Dan Kabarnya Ibu Kita Sudah Komunikasi Sama Pihak Dinas Terkait Yang Di Provinsi Bagaimana Itu Mereka Siap Menjaukan Tempat Untuk Menginap Tidak Ada Untuk Biaya Makan Seher Pertanyaan Saya Buat Apa LPSK Jangan Kita Membenturkan Memang Banyak Pemerintahan Membentuk Lembaga Lembaga Yang Mandul Lembaga Mandul Komisi Komisi Mandul Pak Izin Terkait Pak Dekar Mohon Izin Maaf Terkait Penahanan Anak Pasal 32 Undang-Undang Menurut Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Ada Sistem Berikut Penahanan Anak Terhadap Anak Tidak Boleh Dilakukan Hal Memperoleh Jaminan Dari Orang Tua Atau Lembaga Manapun Bahwa Anak Tidak Dihawatirkan Bahwa Anak Dapat Melarikan Diri Menghilangkan Barang Bupi Atau Merusak Barang Bupi Tidak Akan Mengulangi Tindak Kedala Tersebut Nah Kalau Kaitannya Dengan Undang-Undang Itu Tidak Ada Jaminan Kenapa Ada Prioritas Pertanyaannya Itu Jadi Apakah Kita Juga Dari Pihak Koalisi Yang Belum Mengetahui Dengan Undang-Undang Ini Kalau Menggunakan Dasar Yang Lama Ini Dispesialkan Artinya Memang Dibedakan Dengan Kasus-kasus Kriminal Lainnya Pak Yang Saya Tanggapi Kriminal Lainnya Ketika Ada Penjamin Oke Yang Tersangka Terduga Ini Boleh Bebas Perkeliaran Asal Ada Jaminan Tetapi Dalam Undang-Undang Hak Undang-Undang Dalam Perhindungan Anak Ini Sendiri Ketika Melakukan Precens Seksual Dan Tersangka Tidak Berlaku Yang Namanya Undang-Undang Sebelumnya Terhadap Bisa Kalau Ada Jaminan Bisa Yang Tersangka Bisa Dibebaskan Nah Ini Tidak Berlaku Nah Merujuk Pada Undang-Undang Mana Pihak Kepolisian Sehingga Bisa Membiarkan Tersangkanya Berkeliaran Jadi Ini Tiba Pasal Undang-Undang SPPA Ini 19-19-19-19 Nomornya Sama Nah Mungkin Ada Mungkin Ada Disitu Pihak Kepolisian Sudah Berupaya Dengan Undang-Undang Yang Sama Tetapi Tidak Ada Tahanan Untuk Anak Bisa Juga Bisa Juga Sebenarnya Undang-Undang Memang Harga Mati Tetapi Ketika Sarana Dan Persarana Tidak Memungkinkan Apa Kita Harus Memaksakan Anak Ditahan Di Bawah Tanah Iya Begini Berarti Dari Pihak 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 Kepolisian Kejaksaan Penanggilan Tadi Termasuk Badan Hubung Bapas Itu Mereka Bisa Menutipkan Anak Ini Ke Bapas Tapi Sebenarnya Bapas Tidak Bisa Karena Bum Ada Ikrah Ini kan persoalan Kenapa Undangnya selalu Bertabrakan Keluar satu Tabrak ini Keluar ini Tabrak ini Pertanyaan saya Hukuman Yang harus ditapakkan Walau Yang beruntuk Keadilan harus Ditegakkan Betul Tapi kita melihat juga Sarana Dan Persarana Dan Fasilitas Yang ada Keadilan Terus Ditegakkan Ini Saya lihat juga Banyak Kepentingan Kepentingan Yang lain Untuk Menegakkan Keadilan Sehingga Keadilan Yang ada Di Dunia Ini Adalah Keadilan Yang penuh Toleransi Kita Bahasa Alus Oke Sebakan Mungkin Gubernur PJ Gubernur Harus Menyiapkan Tahanan Lapas Untuk Anak Dan Mungkin Juga Dari Pia Polisian Dalam Hal Ini Terus Menegakkan Apa Yang Kita Harapkan Bersama Ibu Zubaida Terus Kawal Kasus Ini Bersama Zen Mudah-mudahan Semuanya Bisa Clear Dan Bisa Memberikan Rasa Puas Bagi Terutama Bagi Yang Mereka Terkena Musibah Terima Kasih Atau Pertanyaan Anda Di Podcast KPU Bangka Bitun Dan Faire News And Entertainment Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Terima kasih telah menonton